Intro Nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora mendadak menjadi solotan publik di dalam tahun ini Pasalnya, Rizky Bilar sempat menghadiri pernikahan di Ndahao hingga berujung pada julukan Sad Boy Sama-sama hal dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora juga pernah mendapat julukan Sad Girls Usai menghadiri pernikahan Rizky The Academy dengan Nadia Mustika Lantaran julukan tersebut, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya dipertemukan dalam acara One Man Show Rizky Bilar dan Lesti akhirnya dipertemukan karena dinilai punya cerita yang serupa Dimana Rizky Bilar ditinggal menikah oleh Ndahao Begitupun dengan Lesti yang ditinggal nikah oleh Rizky The Academy Pertemuan tersebut akhirnya menjadikan Lesti dan Rizky Bilar saling mengenal dan melemparkan candaan saat itu Hingga kini, baik Lesti maupun Rizky Bilar menganggap bahwa acara One Man Show yang mempertemukan mereka berdua Seolah mengulas balik maupun dimana Rizky Bilar menjadi bahan kunjingan satu Indonesia Calon suami Lesti itu mengunggah foto Dindahao Foto pernikahan Dindahao dengan nyari bayang diunggah Rizky Bilar dalam akun Instagramnya Dalam unggahannya, Rizky Bilar menyematkan sebuah tulisan Hari ini tanggal 10 Juli, tepat setahun gua jadi gibahan warga Indonesia dan sekitarnya Ungkap Rizky Bilar dalam foto tersebut Melanjutkan, Rizky Bilar juga menyinggung soal banyaknya momen luar biasa setelah itu Dan ada banyak lagi momen luar biasa setelahnya lanjut Rizky Bilar Sementara itu, Rizky Bilar juga mengunggah potret dimana dirinya dan sang sahabat Haris Friza tengah tidur bersama Foto ini akan menjadi seksi sejarah perjuangan kami demi keluarga dan anak istri di masa depan Ini momen dimana pergi pagi, pulang pagi, bahkan sampai tidur dimanapun tulis Rizky Bilar Sambil mulai deh, Rizky Bilar juga menyeloti soal kelek temannya Klek itu bisa ditutup gak? Kasian hidung dan mata follower gue ternodai tulis Rizky Bilar Begitulah informasinya, terus doakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahagia untuk selamanya